Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua dari Bundaran Ciburum Batas Kota kita mulai video kali ini Sekarang saya berada di ujung barat Jalan Soekarno Hatta Tepatnya dekat Bundaran Ciburum Bagaimana situasi dan kondisi Jalan Soekarno Hatta kali ini Sama-sama kita saksikan Jalan Soekarno Hatta ini membentang dari barat Kota Bandung sampai ke timur Kota Bandung Yaitu dari Bundaran Ciburum sampai ke Bundaran Cibiru Panjang jalan ini kira-kira sekitar 18,46 km Kategori jalan ini adalah jalan alteri nomor 3 Dengan kepadatan jalan yang cukup tinggi Jalan ini dilewati oleh kendaraan mulai dari tonase kecil sampai yang tonase besar Jadi dengan banyaknya kendaraan besar yang lewat sini Jalan sini juga berpotensi sangat berbahaya dan banyak menimbulkan kecelakaan Di jam-jam tertentu jalan ini akan menimbulkan kemacetan Karena banyaknya jumlah kendaraan terutama di tempat-tempat pertemuan Atau di persimpangan jalan atau di tempat lampu merah Jadi bagi yang lewat sini terutama membawa kendaraan bermotor atau mobil Supaya tetap harus hati-hati dan tetap safety dalam perjalanan Beginilah keadaan situasi jalan pada pukul sekarang pukul 10 pagi tanggal 22 Maret Alhamdulillah kelihatan kendaraan lancar Terima kasih telah menonton! 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 agen-agen atau loket bus yang menuju ke arah barat atau ke arah Sumatera jadi bagi anda yang ingin berpergian ke Sumatera disini banyak terdapat bus-bus nah seperti yang di seluruh kanan itu ada transport yang mau ke Sumatera Barat sepertinya jam-jam sekarang bus-bus yang ke Sumatera udah kepada berangkat biasanya kalau pagi jam 8 jam 9 itu sibuk untuk oh persiapan jalan ke Sumatera wah di depan ada Agumarang Jaya ini juga sampai ke Padang ini sebelah kanan itu juga terlihat ada bus NPM ada satu lagi namanya MPM tapi nggak kelihatan kayaknya udah pada berangkat semua ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di sebelah kanan juga masih terdapat bus-bus yang lagi purple transport airbrush di sebelah kanan juga masih terdapat bus-bus yang lagi purple transport airbrush itu ada dua nah ini ada transport lagi dan di belakangnya ada yang namanya Limbersa ini mobil-mobil yang jaman dulu lagi bagus-bagusnya dan ini ada putra pelangi ini mobil ke Aceh atau ke Madan itu di kanan ada PM Toh juga mobil ke Aceh di belakangnya lagi nggak tahu nih yang hijau sama yang satu lagi nih jurusan ke mana kalau ada yang tahu silahkan komen nah ini di kiri juga ada PM Toh pesan Aceh ke Kemadan dan ini Lorena yang tekan baru kayaknya nah laju Prima juga nama ini Inderjaya penyurusan Palembang nah itu Eva Hastar ke Palembang juga di belakangnya nggak tahu apa itu oh iya ini sebelah kanan ini juga terdapat pasar Induk Caringin jadi di sini tempat pusatnya sayur-mayur kita lanjut lagi wow ada PM Paspar juga sama putra pelangi itu lagi berpah terima kasih 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 nah ini bus madonna bus 34 dari cindang kerta menuju lebih panjang kayaknya di sebelah kanan adalah tempat pulnya arimbi nah ini MGI dari Bogor kayaknya Oh iya liwi liang Bandung ini menunjukkan bidang lebih panjang dua nih yang satu lagi aduh dari mana itu nah kalau lurus ini ada jembatan layang jembatan ini baru dibikin untuk mengurai kemacetan di perempatan kopo dan kibaduyut kita lewat bawah aja ngeliat gimana situasi terminal lebih panjang kali ini Oh ya di sini juga ada terdapat agen pulnya h&s sehingga Di depan adalah perempatan Jalan Kopo, kalau mau ke kanan bisa arah ke Soreyang dan ke kiri mau ke pusat kota Alun-Alun Bandung. Terima kasih telah menonton! Nah di sebelah kiri ini adalah halte bus terminal lebih panjang. Nah ini bagian depannya. Kalau bis nanti masuk di samping. Ini adalah bis Prima Jasa dari arah Jakarta. Nanti dia masuk ke dalam terminal ini. Di depan ini adalah perempatan Cibaduyut lebih panjang. Kalau mau ke Cibaduyut ke kanan. Nah kalau ke lebih panjang bisa ke Tegaluga juga ke kiri. Dan kita arah ke sini aja ya. Biar durasinya nanti nggak terlalu lama. Dan ini adalah jalan lewi panjang. Di depan gerbang masuknya terminal lewi panjang. Oh iya di kiri kanan jalan ini banyak yang jual oleh-oleh loh. Seperti tempe, tahu, makanan untuk oleh-oleh. sehingga yang lebih panjang di depan. Selamat jalan lewi panjang. Setelah itu sampai terlalu ini. Kecuali dia ini MONK di depan. Setelah itu harus memori. Setelah itu tidak perlu. Setelah itu tidak perlu menantinya. Setelah itu sampai terlalu, Ini adalah jalan lewi panjang yang menghubungkan perempatan Cimeduyut dan Panjang dengan jalan peta. Terlihat kondisi kendaraan ramai lancar. Terlihat kondisi kendaraan yang mengembang perempuan. selamat menikmati mentok jalan ini adalah jalan betak di sebelah kanan ini adalah pasar tradisional yaitu pasar lewi panjang selamat menikmati kita belok kiri saja nanti kita akan masuk ke jalan kopo lagi selamat menikmati nah ini adalah jalan kopo nanti mentok lurus disana akan bertemu dengan jalan pasir kojak oh iya di sebelah kanan ini adalah rumah sakit imanuel beginilah situasi dan kondisi keadaan jalan kopo hari ini terlihat ramai lancar selamat menikmati 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 selamat menikmati